Hai semua jumpa lagi bersama ramday story kali ini saya dalam perjalanan menuju kota perbongan di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara kota perbongan ini merupakan kampung halaman saya di kota perbongan ini saya akan berkunjung ke stasiun perbongan sekarang saya sudah tiba di simpang pantai cermin di kota perbongan saya akan berbelok ke kanan menuju stasiun perbongan stasiun ini terletak di jalan stasiun kelurahan simpang tiga pekan kecamatan perbongan Kabupaten Serdang Bedagai namun sangat disayangkan saat ini stasiun perbongan sudah tidak melayani lagi aktivitas naik turun penumpang hal ini karena kebijakan PT KAI untuk meningkatkan kenyamanan di atas kereta api sehingga melarang pedagang asongan berjualan berjualan di atas kereta api yang mana pedagang-pedagang tersebut banyak berasal dari kota perbongan ini selamat menikmati Oke saya sudah tiba di stasiun perbongan ini adalah bagian depan dari stasiun tampak tidak ada lagi pelang nama stasiun di sini dan lokasi parkir sudah menjadi tempat mangkalnya truk-truk tangki ini adalah gerbang masuk dari stasiun tampak bekas loket penjualan tiket dan ini adalah ruangan balai pengobatan tampak bangunan tampak bangunan kurang terawat dan lantai yang kotor tidak ada penjaga atau petugas stasiun di sini mungkin sedang keluar ini adalah bekas ruang tunggu dulu di sini terdapat kursi tunggu penumpang ini adalah ruang PPKA Hai semuanya saat ini saya berada di stasiun perbongan yang terletak di kota perbongan kabupaten serdang pedagai Sumatera Utara stasiun ini berada di jalur kereta api medan tebing tinggi diantara stasiun lubuk pakam dan stasiun lidah tanah saat ini stasiun perbongan tidak ada lagi aktivitas naik turun penumpang di sini begitu juga dengan aktivitas persilangan kereta api juga tidak ada sekitar tahun 2010an stasiun ini ditutup untuk aktivitas penumpang dan juga aktivitas persilangan kereta di stasiun ini terdapat saat ini terdapat dua jalur dulunya ada tiga jalur di sini namun jalur jalur dua yang diseberang sana itu sudah dibongkar mengingat karena tidak adanya lagi aktivitas persilangan kereta di stasiun ini menurut informasi stasiun ini di tutup untuk aktivitas penumpang diakibatkan banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan naik dari stasiun perbongan ini dan pada saat itu para pedagang melakukan demo demonstrasi akibat dilarangnya para pedagang untuk berjualan di atas kereta api namun PT KAI tetap bersih kukuh untuk tidak memperbolehkan aktivitas berjualan di kereta api selamat menikmati 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 sekarang saya berada di sisi barat dari stasiun perbongan selamat menikmati tampak jalur rus itu adalah menuju medan dengan latar belakang jembatan sungai ular dan jalur yang di kanan adalah jalur khusus pengisian CPO PKS Adolina dan yang sebelah kiri ini adalah bekas jalur dua yang sudah dibongkar mengingat tidak ada persilangan kereta api disini dan ini bekas pancuran air lokomotif pada masa lokomotif waf masih aktif persilangan kereta api di stasiun perbongan ini juga sudah tidak ada dan jalur dua yaitu jalur untuk persilangan kereta juga sudah dibongkar ini juga diakibatkan karena banyaknya pedagang asongan naik ke atas kereta pada saat kereta api penumpang berhenti bersilang di stasiun ini inilah kondisi stasiun perbongan sepi tidak ada aktivitas apa-apa lagi sekarang yang hanya kereta melintas hanya kereta melintas langsung di stasiun ini di sisi timur dari stasiun perbongan masih dapat kita lihat bekas bangsa lokomotif dan menara air yang sudah tidak digunakan lagi dulu di stasiun perbongan ini terdapat 5 jalur satu jalur lurus satu jalur persilangan dan dua jalur menuju ke bangsa lokomotif namun sekarang hanya tinggal satu jalur satu jalur langsung jalur persilangan sudah dibongkar dan satu jalur khusus untuk pengisian CPO dari PKS Adolina selamat menikmati ya demikian informasi tentang stasiun perbongan stasiun yang memiliki cerita stasiun yang memiliki kenangan bagi saya dan juga bagi orang perbongan semoga ke depannya pemerintah melalui PT KAI dapat kembali mengaktifkan aktivitas penumpang di stasiun perbongan ini mengingat pada saat stasiun ini aktif banyak aktivitas naik turun penumpang di stasiun perbongan ini sampai jumpa lagi di perjalanan-perjalanan saya selanjutnya selamat menikmati